Pemirsa berbicara kuliner pedas, tentu saja tidak akan ada habisnya. Indonesia, negeri seribu sambal, kaya akan berbagai varian kuliner pelengkap santapan tersebut. Salah satunya adalah sambal gami khas bontak, disajikan dengan cara dibakar dan disantap selagi panas, yang kini telah hadir di Jember. Bagaimana kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Terletak di Jalan Mohamad Seruji, Kecamatan Patrang, inilah warung sambal gami Mbak Nike. Buka setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 22, warung ini menjadi primadona baru, jujurkan para pecinta kuliner pedas. Tidak perlu khawatir apabila Anda bukan penggila makanan pedas. Mengingat pelanggan dapat menentukan sendiri tingkat kepedasan menu yang dipesannya, mulai dari tidak pedas sampai super pedas. Disajikan dengan cara dibakar. Penikmatan sambal gami bahkan sudah mampu menggoda calon penikmatnya melalui aroma asap saat proses penyajian. Perpaduan rasa pedas, gurih, manis, dan segar, menyatu dalam olahan bahan-bahan dan lauk pilihan yang dijamin menggugah selera. Di kalah menyantapnya, dengan nasi putih hangat, terutama saat musim penghujan. Datang ke sini, lagi makan apa? Ini saya lagi makan sambal gami, mas. Sambalnya tuh, gimana ya, saya lihatnya tuh unik aja ya. Soalnya dibakar langsung gitu ya, dibakar di depan pengunjung, terus langsung disajikan di tempatnya gitu loh. Jadi, kayak seru aja gitu lihatnya. Dan rasanya juga mantep banget, gimana perpaduan cabai, terus segernya tomat, sama gurihnya bumbu tuh pas banget gitu. Jadi, pas banget, apalagi pas hujan-hujan gini ya. Jadi, sensasinya udah luar biasa banget. Gak bisa diunggap sama kata-kata. Tidak hanya soal rasanya yang menggugah selera, Sambal Gami juga memiliki teknik penyajian yang memikat mata. Disajikan di atas cobek, bahan-bahan, dan lauk segar yang telah diolah sampai matang sebelumnya. Dibakar di tungku yang telah disiapkan, lalu kemudian ditambah cabai dan irisan tomat. Dalam proses penyajiannya, cobek sambal gami mengeluarkan bara api yang menyerupai teknik memasak flambe yang berasal dari Perancis. Pemilik warung, Nika Puspita Sari mengaku, pada dasarnya sambal gami merupakan kuliner khas Bontang, Kalimantan Timur yang memiliki rasa dominan asap. Namun demikian, Nika telah melakukan penyesuaian rasa sambal gami yang dihidangkan di warungnya dengan selera lidah warga Jember yang umumnya menggemari kuliner pedas, gurih, dan manis serta menambah sedikit kerasi pada olahan sambalnya. Ini sebenarnya menu-nya sambal gami ya, sambal gami. Jadi kas Bontang sebetulnya. Yang menjadi lain apa ini? Jadi kalau yang dari Bontang sendiri itu kebetulan dengan dasarnya kebanyakan karma. Cuma karena saya sesuaikan dengan bidang orang Jember Timur, khususnya Jember ya. Jadi orang Jember itu kan setengah matanya bagus, lebih manis ya. Jadi saya yang berbaik, saya inovasi campur dengan kerasi. Jadi hasilnya seperti dulu. Tadi mengolahnya dengan coba juga? Untuk prosesnya kita dibakar ya. Jadi sudah jadi sambal, kita dibakar. Beberapa menu andalan di warung ini adalah Sambal gami udang, sambal gami cumi, dan sambal gami baban. Sementara untuk bestseller menunya adalah Sambal gami iwakpe yang sangat familiar di lidah masyarakat Jawa Timur dan dimilai berbeda dengan iwakpe di warung lainnya. Nah, bagi Anda yang tidak menikmati lezatnya sambal gami di warung ini tidak perlu merogok kocek terlalu dalam. Cukup dengan 13 sampai dengan 20 ribu saja, Anda sudah dapat merasakan sensasi pedas, gurih, dan segar dari sambal gami yang dipadukan dengan lauk andalan dan nasi putih hangat yang dijamin menggoyang lidah Anda. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.